Kejadian tak menyenangkan di alami jurnalis Kabupaten Baritotara, Kalimantan Tengah saat melakukan tugas jurnalistiknya dalam kunjungan kerja Bupati Nadalsa pada acara operasi celah bibir dan langit mulut. Sempat terjadi insiden penghadangan beberapa jurnalis yang hendak meliput oleh sekuriti lokasi pembangunan proyek PT Jaya Konstruksi yang merupakan kontraktor pemenang tender dan pelaksana pembangunan rumah sakit tersebut. Pasalnya, para pencari berita ini merasa dihalang-halangi untuk akses masuk ke lokasi proyek yang dikunjungi Bupati. Hal ini menyebabkan ketegangan di kalangan para jurnalis dengan pihak sekuriti kontraktor. Kata saat pahamnya, ini yang boleh masuk yang besar agam saja, besar agam PBI, habis itu. Terus, kemudian datang rombongan, habis itu kata Pak Kabak, yaudah masuk aja, klir semuanya. Pas mau masuk lagi, kan dibatasi, dibatasi. Buntut dari peristiwa itu, pihak pemerintah daerah langsung turun tangan dan mempertemukan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Pemerintah daerah memang menyesalkan kejadian ini. Ya mudah-mudahan harapan kita, yang demikian itu ke depan tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi, marilah kita mengambil pelajaran dari hal ini ya. Dengan hati yang dingin, dengan perlu keikhlasan, ya. Dengan etikat baik, marilah kita mendinginkan suasana ini, mengkelirkan suasana ini dengan etikat yang baik, nama itu yang baik, sehingga hal ini mudah-mudahan melalui pertemuan kita ini bisa kita kelirkan, bisa kita jernihkan, kemudian selanjutnya kita tetap beresalat oleh ini dengan lebih baik lagi dan tidak ada gap di antara kita. Dalam mediasi ini, yang disepakati kedua belah pihak untuk membangun komunikasi yang baik antara para jurnalis dengan pihak kontraktor. mengambarkan. Lalu itu seolah ada apa ini? selamat menikmati. Terima kasih.